Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 12 AKL dan kelas 12 BDP. Yang pada pagi hari ini semoga kalian semua sehat, walafiat, sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan kita semua dilindungi oleh Allah SWT. Amin, amin ya Rabbul Alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu Arna akan melanjutkan materi produk kreatif dan kewirausahaan yang memasuki materi selanjutnya yaitu pengembangan strategi pemasaran. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengucapkan basmallah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anakku semuanya kelas 12 AKL dan kelas 12 BDP, Silahkan kalian membuka buku paket kalian, produk kreatif dan kewirausahaan yang sudah kalian miliki masing-masing. Kalian buka di halaman 25 mengenai pengembangan strategi pemasaran. Kalian buka halaman 25 mengenai pengembangan strategi pemasaran. Sebelum kita mulai materi pengembangan strategi pemasaran, Ibu Arna ingin mengingatkan sekali lagi, kalau setiap pembahasan produk kreatif dan kewirausahaan itu, dan materi-materi lainnya itu ada di YouTube channel sekolah. Jadi kalian tinggal simak di situ, kalian pahami, kalian pelajari, dan jangan lupa setelah kalian menyaksikan atau kalian menyimak materi-materi yang ada dalam YouTube mengenai pembahasan produk kreatif dan kewirausahaan. Jangan lupa kalian sertakan tulisan hadir yang menandakan sebagai kalian itu absen pada pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Jika tidak, berarti kalian tidak dianggap hadir pada materi PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan dan materi-materi lainnya. Baiklah, yang pertama, pengembangan strategi pemasaran. Kalian buka. Pengembangan strategi pemasaran. Yang pertama, ada di poin A, segmentasi pasar. Arti segmentasi pasar ini adalah bagian-bagian pasar atau macam-macam pasar atau jenis-jenis pasar. Biasanya yang kalian tahu mungkin pasar terbagi dua yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Pasar modern yang artinya adalah pasar yang di mana semuanya serba tidak konvensional atau tidak manual. Semuanya serba dikerjakan oleh mesin walaupun ada tenaga manusianya. Semua pembayaran pun tidak manual. Bisa melalui cash atau bisa juga melalui kalian memakai kartu debit atau kredit. Jadi, dalam segmentasi pasar ini terbagi dua yaitu bisa dikatakan sebagai pasar modern dan pasar tradisional. Kalau pasar modern mungkin kalian suka lihat ya, misalkan kayak pasar-pasar yang tradisional. Misalkan kayak pasar Raja Wali atau pasar Impress itu pasar-pasar tradisional. Kalau yang modern itu berarti pasar-pasar yang misalkan kayak Hypermart, Carrefour, Transmart, Mall, Mall, atau Departemen Store itu berarti artinya pasar modern. Lalu yang kedua, ada penentuan posisi pasar. Di sini ada penentuan posisi pasar atau market positioning. Di sini maksudnya ini, misalkan kalau di sini ada, biasanya pasar tersebut cukup besar. Misalkan kayak contohnya minimarket atau berkembang lagi menjadi Hypermart atau Hypermarket. Nah, itu nanti di situ banyak juga dikuasai oleh pesaing-pesaing yang ada. Di situ banyak persaingannya juga. Sekarang banyak banget atau banyak sekali pasar-pasar sualayan atau pasar-pasar yang mungkin hanya sekedar minimarket itu yang banyak pesaingnya sekali. Orang sekarang ini mau berlomba-lomba gimana caranya membuka bisnis dalam retail. Misalkan membuka usaha makanan, minuman, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada strategi memasuki pasar. Strategi memasuki pasar, di sini ada poin-poinnya membeli perusahaan lain. Maksudnya, kalau misalkan kalian sudah berhasil, sudah sukses menjadi mandiri untuk mendirikan suatu usaha. Kalian ingin merambah atau mengembangkan bisnis kalian, boleh. Kalian membeli dari perusahaan lain untuk kalian jadikan suatu usaha. Atau di sini berkembang sendiri. Kalian lihat di halaman 26. Misalkan berkembang sendiri, artinya kalian mandiri, tidak perlu atau memerlukan investor atau penanam saham. Yang ketiga yaitu mengadakan kerjasama dengan perusahaan lain. Ini misalkan kalian butuh sekali investor untuk mengembangkan usaha kalian, itu boleh. Jadi dalam strategi memasuki pasar ini bisa dilakukan secara mandiri, artinya mempunyai modal usaha sendiri, atau kalian perlu dengan investor atau penanam saham atau penanam modal. Lalu yang ketiga di sini kalian bisa lihat ada The Marketing Mix. Di halaman 26 bagian bawah yang poin 4, Marketing Mix ini artinya pemasaran secara campuran. Yang di dalamnya terdapat, di buku kalian itu ada 5 Marketing Mix elemennya. Tapi di sini Bu Arna ada 4. Atau nanti kalau kalian di pemasaran, di bagian jurusan BDP itu ada 7. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Yang di buku kalian dulu ya, Ibu bahas. Yang pertama ada produk. Berarti sama ya, ada produknya. Produknya itu apa? Misalkan produk yang ingin kamu jual, apa nama produknya. Lalu ada price. Price itu harganya. Nah harganya itu kira-kira berapa yang kalian ingin tawarkan kepada si konsumen. Kalau di buku kalian, yang ketiga ada distribusi. Artinya penyaluran. Dalam arti ini barang mau disalurkan, dalam arti mau dijual kemana. Atau di area-area sekitar Pademangankah. Atau mau ditambah ke food court. Atau ditambah lagi ke mall-mall itu namanya distribusi. Lalu ada lagi promosi. Promosi, misalkan mempromosikan barang dagangan itu melalui apa. Bisa Instagram, bisa Facebook, atau sosial media lainnya. Bisa kalau zaman dahulu mungkin prosur. Bisa juga selebaran atau surat kabar, koran. Itu zaman dahulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin lebih ke sosial media. Lalu di sini ada promosi. Promosi itu sudah tadi. Lalu strategi penentuan waktu. Kapan akan diluncurkan produk tersebut. Akan launching, akan dijual, atau akan dipasarkan. Itu yang ada di buku kalian. Tapi kalau yang di Ibu Arna buat, kurang lebihnya sama. Hanya ditambahkan place. Place itu tempatnya di mana kalian akan buka. Misalkan tempatnya di mana. Yang tadi Ibu Arna bilang. Sama seperti distribusi. Misalkan mau di sekitar area Pademangankah saja. Atau mau merambah ke mall, atau ke tempat-tempat lain selain di area kalian yang dimaksud. Lalu di sini lagi, kalau di pemasaran pun di BDP itu ada lagi. Lebih banyak lagi. Jadi di sini kalian lihat yang sesuai di buku saja. Cuma ada produk, harga, distribusi, promosi, dan waktu. Jadi Ibu ulangi lagi, dalam marketing list itu, produknya itu apa yang mau kalian buat. Harganya berapa. Lalu place itu tempatnya di mana. Promosinya melalui apa. Targetnya, maksudnya targetnya ini apa nih? Masyarakat menengah, atas, bawah, atau apa. Jadi harus jelas kalian buatnya. Jadi sampai sekarang ini, semoga kalian paham apa yang Ibu berikan. Lalu yang ketiga di sini, ada rencana strategi pemasaran di perusahaan. Misalkan kalian lihat di halaman 27. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran pada suatu perusahaan. Yang pertama ada lingkungan makro. Yang pertama ada lingkungan makro. Yang kedua mikro. Atau di Ibu kalian ada mikro dan makro. Kalau mikro, berarti ini lingkungannya kecil ya. Dalam arti dia hanya sempit gitu ya kalau mikro. Contohnya misalkan, lihat di Ibu kalian, halaman 28. Halaman 28, yang pertama, ada perusahaan. Maksudnya perusahaan itu usaha kalian. Misalkan namanya apa? Contoh ya, misalkan kopi kenangan. Atau kopi kenangan. Atau misalkan kalian bikin, misalkan dokar COVID-19. Misalkan gitu kan. Itu jadi perusahaannya ya. Namanya apa gitu. Nama usahanya. Lalu di sini ada pemasok. Pemasok itu orang atau supplier yang menyediakan bahan-bahan baku. Kalian membuat produk. Kayak misalkan tadi kopi. Kira-kira kalian mendapatkan bahan kopi dari mana ya. Pemasoknya dari mana gitu. Atau tadi dokar, misalkan donat. Mungkin terigunya kualitasnya dari mana ya. Pemasoknya seperti itu. Lalu perantara. Perantara itu maksudnya, barang kalian yang kalian jual ini, kira-kira ada perantaranya enggak. Misalkan reseller. Atau ada enggak yang mau menjual lagi barang kalian, yang kalian jual gitu kan. Itu namanya perantara. Jadi dipasarkannya melalui perantara. Ada orang lain, pihak ketiga, yang memasarkan produk. Lalu di sini ada para pelanggan. Pelanggan itu berarti konsumennya ya. Konsumennya yang beli. Itu namanya pelanggan. Lalu ada pesaing. Berarti pesaing di bidang, misalkan kayak tadi, kalau kalian buka kopi, pesaingnya kira-kira banyak enggak ya, yang menjual kopi, atau yang donat. Tadi ibu jelaskan seperti itu. Lalu ada masyarakat umum. Maksudnya masyarakat ini, masyarakat umum ini maksudnya, kira-kira produk yang kalian jual itu diminati enggak sama masyarakat? Misalkan masyarakat bawah, atau menengah, atau atas, seperti itu. Lalu lingkungan makro. Lingkungan makro, kalian lihat di alaman 29, ada lingkungan yang kekuatannya demografis, atau tempat, atau lingkungan. Biasanya lingkungan itu berbagai macam agama, suku, ras, adat-istiadat, budaya itu semua ngumpul di demografis. Maksudnya di sini adalah, kalau kalian ingin membuka usaha, itu harus lihat. Dalam arti, lihat masyarakat di dalamnya itu seperti apa. Lihat di sana. Kita harus memahami, seperti itu. Apakah diminati nantinya barang yang kita jual, seperti itu. Lalu ada kekuatan ekonomi, lingkungan ekonomi. Kira-kira nih, kalau kita jual barang A, barang apa, kira-kira ekonominya terjangkau enggak ya? Harganya terjangkau enggak ya? Sama ekonomi di lingkungan kalian yang, misalkan, masyarakatnya bawah dan menengah. Lalu di sini ada lingkungan fisik. Fisik ini, kalau di buku kalian, ada peningkatan biaya energi, peningkatan angka pencemaran. Maksudnya, kalau kalian buat usaha itu mengganggu enggak ketentraman warga? Misal, kalian mau buat industri rumahan, misalkan, mau membuat ember. Nah, itu kan dari limbah ya. Itu kira-kira mengganggu enggak baunya limbah itu kepada masyarakat sekitar? Seperti itu. Jadi, sama seperti misalkan kalau fisik itu kayak alam ya. Lalu ada teknologi. Teknologi itu alatnya. Kira-kira alat-alat untuk kalian buat produk itu apa? Kayak misalkan tadi, buat kopi. Alatnya apa ya? Oh, mesin penghancur kopi atau mesin press untuk kemasan kopinya. Itu ya. Lalu ada lingkungan sosial budaya. Sosial budaya artinya, kalian harus lihat nih, norma-norma atau nilai-nilai yang ada pada lingkungan kalian buka usaha. Misal, biasanya lingkungan kalian itu orangnya ramah. Kayak budaya Indonesia ini kan kita ramah ya. Ramah, sopan. Nah, itu kita harus juga menjungjung tinggi itu. Kalau kita nanti menjual produk harus seperti itu. Harus ramah, sopan, sapa, senyum, seperti itu. Jadi, antara lingkungan mikro dan makro itu sangatlah ratkaitannya. Jadi, kalau mikro secara sempit, makro secara luas. Seperti itu. Untuk materi hari ini, ibu kira selesai. Ibu kira bisa dipahami. Silahkan kalian lihat di YouTube. Dan lupa memberi komentar hadir pada kolom komentar di YouTube. Itu menandakan bahwa kalian hadir pada saat mata pelajaran PKK. Kurang lebihnya, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.